di fosforus penta oksida di fosforus berarti di itu awalnya 2 ya fosforus itu kan P berarti jadinya P2 penta oksida penta itu 5 ya oksida itu berarti oksigen berarti O5 oke, sama kan terus ditambah ini kan padat katanya berarti S ya larutan kalium hidroksida oke, kita buat dulu kalium kan berarti K plus ya hidroksida kan OH min oke, terus membentuk katanya kalium fosfat, kalium kan berarti K plus ya fosfat itu rumus gimana ya Pak? A pinter PO4 3 min oke, terus ditambah air air kan H2O ini kita itu sama-sama 1 oke, jadi apa? oke, kita buat dulu ya ini kan P2O5 terus ditambah, ini kan tetap KOH ya karena kan dia sama-sama 1 ya oke, terus jadinya nih, ini kan 1 nih jadi indeksnya PO4 sedangkan 3 ini indeksnya jadi K oke, lawannya ya berarti jadi K3 PO4 karena 1 nggak ditulis ya ditambah H2O oke, setelah kita buat rumus kimenya sekarang buat pencetaran reaksinya disini P-nya 2 oke, disini P-nya berapa? oh, P-nya 1 ya supaya sama, berarti ini kita kali 2 oke, udah sama ya P-nya ya sekarang K-nya K-nya di sebelah kiri ada 1 oke, sebelah kanan ada berapa nih? koficiennya 2 indeksnya 3 berarti 2 kali 3 6 ya berarti supaya sama sebelah kiri kali 6 oke, udah sama ya sekarang kita hitung hmm, apa lagi nih? H dulu ya H-nya disini ada berapa? indeksnya ini 1 dikali 6 berarti 6 di sebelah kanan H-nya ini ada 2 karena indeksnya 2 ya berarti supaya 6 dikali 3 ya oke, sekarang kita hitung O-nya disini O-nya berapa? indeksnya 5 koficien 1 berarti disini ada 5 atom O-nya disini indeksnya 1 koficiennya 6 berarti disini ada 6 atom O-nya berarti 5 tambah 6 berapa? 11 ya oke disini ada indeksnya 4 nih oh ya 4 indeksnya 4 dikali 2 berapa? 8 ya oke, disini 8 disini O-nya berapa? ini indeksnya 1 dikali 3 berarti 3 8 tambah 3 berapa? 11 oh, udah sama ya oke, berarti yang ini bersama reaksinya oke lanjut lagi soal yang kelima yaitu larutan timbal timbal 2 asetat timbal itu berarti simbolnya apa? Bb ya ionnya ini Bb2 plus berarti Bb2 plus oke, ditambah asetat rumus kimennya apa? ah, bintar udah ingat nih oke CH3 COO min oke ditambah dengan kalium iodida katanya kalium itu kan K plus terus iodida itu kan imin ya kan membentuk oke yang di depan timbal timbal lagi-lagi Bb2 plus oke iodida itu imin dan larutan kalium asetat itu kan berarti K plus ditambah asetat kan CH3 COO min oke berarti ingat ya 3 kali silang aja oke jadi ini indeksnya di CO3 indeksnya ini 1 berarti jadi Bb ini dalam kurang ya karena kan CH3 COO itu satu kesatuan dia sebanyak 2 kali di CH3 COO 2 kali oke terus ditambah ini karena 1 sama-sama 1 berarti gak usah ditulis berarti jadi KI oke ini oke kali silang ya menjadi Bb indeksnya 1 karena ini I yang 1 I nya ada 2 oke karena ini sama-sama 1 berarti sama aja ya gak usah ditulis jadinya ditambah oke ini bisa ya kita tulis gini ya CH3 COOK oke atau kita tulis juga KCH3 COO sama aja oke sekarang udah apa rumus kimia udah selesai berarti sekarang kita lanjut apanya lagi penyetaran rasinya oke berarti ini CH3 COO ini satu kesatuan disini ada 2 disini ada berapa baru ada 1 ya berarti ini kita kali 2 oke supaya kerja kita gampang maksudnya kita gak usah cek C nya H nya O nya gitu ya oke jadi satu kesatuan CH3 COO nya terus setelah itu K nya disini K nya berapa ah ini kan indeksnya 1 nih 2 disini berapa baru 1 berarti ini dikali 2 oke I nya disini berapa 2 ya 2 kali 1 oke terus disini I nya berapa 2 ya karena indeksnya oke udah sama nih I nya sekarang PB PB nya udah sama belum oh ini PB 1 ini juga PB 1 udah sama dong oke gampang kan lanjut lagi nih soal yang terakhir yang ke 6 larutan tembaga 2 sulfat larutan tembaga 2 sulfat dimana lagi nih oke tembaga apa CU ya berarti CU 2 plus karena kan 2 ya sulfat itu SO4 2 min oh udah bisa nih terus dengan larutan natrium hidrosida natrium katanya berarti Na plus ya hidrosida itu OH min oke membentuk katanya tembaga 2 berarti CU tuh disini oke CU 2 plus sama katanya OH min hidrosida ya berarti OH min dan natrium sulfat natrium sulfat berarti kan Na plus sama SO4 2 min udah kita tinggal liburin aja apa namanya tinggal kita kali silang aja lagi supaya kita dapat rumus kimianya itu apa oke nah berarti ini kalau kita colet-colet ya berarti kan ini kan kesini nih kan berarti jadinya karena sama-sama 2 gak bisa ditulis ya jadi bisa disederhanain jadi jadi CU SO4 ditambah ini karena sama-sama 1 jadinya NaOH oke terus ini kan tadi CU ya oh iya sorry ini CU 2 plus ini OH min berarti kali silang oke jadinya CU oke OH 2 kali oke ditambah ini kali silang ingat SO4 itu satu kesatuan ya oke jadinya ini Na2 SO4 oke setelah itu baru kita setarain ya disini Na-nya 1 karena indeksnya 1 ya disini Na-nya indeksnya berapa nih 2 berarti Na-nya ada 2 berarti supaya sama ya oke yang sebelah kiri kita kali 2 oke berarti ini jadi 2 Na oke terus apa lagi hmm ada yang salah nih tembaga 2 sulfat oh bukan nggak salah sih SO4-nya ini satu kesatuan ya ini juga satu kesatuan berarti udah sama terus CU-nya ini 1 indeksnya 1 ini juga 1 udah sama H-nya ini ada 2 ya OH-nya H-nya 2 ini juga indeks 1 2 oh udah sama ya itu udah selesai ini udah setara oke gampang kan oke dibikin dulu untuk kali ini semoga ini bermanfaat dan jangan lupa please share dan subscribe terima kasih bye